suruh nah gimana soal mendengarkan burung untak burung untak itu termasuk makhluk hidup apa bukan? ya burung untak itu termasuk makhluk hidup Nah sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Yang pertama bergerak, bernafas, mempunyai rangsangan, dan tumbuh Nah disini bedakan, kita membedakan antara makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup Yang pertama makhluk yang tak hidup Ciri-ciri makhluk yang tak hidup itu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak mempunyai rangsangan, dan tidak tumbuh Contohnya apa? Ya contohnya bisa dilihat di gambar ini yaitu ada batu dan ada tembok misalnya Dan contoh makhluk hidup yang bergerak itu ciri-cirinya bergerak, bernafas, mempunyai rangsangan, dan tumbuh Contohnya apa makhluk hidup yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia Makhluk hidup bergerak, semua makhluk hidup dapat bergerak Gerakan masing-masing makhluk hidup itu tidak sama Dengan bergerak, manusia dan hewan dapat berpindah Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut gerak aktif Contoh makhluk hidup bergerak yang tak sama itu bisa dilihat di gambar berikut ini Yaitu ada gambar burung dan ada gambar ular Burung itu sama atau tidak bergeraknya Pasti beda Kalau burung itu mengenakan sayapnya Sedangkan ular itu jalannya seperti ini Menggeol-geol ya Nah kita ke slide berikutnya Tumbuhan dapat bergerak karena adanya rangsangan Gerak padat tumbuhan tidak mengakibatkan tumbuhan berpindah tempat disebut gerak pasif Seperti gambar yang ibu telah paparkan Itu tanaman putri malu Jika tanaman putri malu dipegang Maka dia akan menguncuk Karena dia malu atau mempunyai rangsangan Yang B Makhluk hidup tumbuh Tumbuh artinya makhluk semula kecil menjadi besar Semula pendek menjadi tinggi Yang semula ringan menjadi berat Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan Yang C Makhluk hidup berkembang biak Tujuannya agar dapat melestarikan jenisnya Dengan berkembang biak Makhluk hidup tetap lestari Selain itu Makhluk hidup tersebut dapat bertambah banyak Disini bisa dilihat digambar ya Ada gambar bebek dengan anak-anaknya Nah itu namanya Bebek berkembang biak Dia mempunyai keturunan Sama seperti hewan dan manusia Ketika hewan dan manusia itu Berkembang biak Maka dia mempunyai keturunan Slide selanjutnya Tumbuhan berkembang biak secara alami Berkembang dengan buji dan tunas Seperti pohon pisang Pohon pisang itu tumbuh dengan tunasnya Nah disini Tumbuhan dengan cara dicampok Itu misalnya pohon mangga Pohon mangga itu tumbuh karena dicampok Atau ditanam lewat biji-bijian itu bisa D. Makhluk hidup menanggapi rangsangan Semua makhluk hidup peka terhadap rangsang Kemampuan makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsangan disebut irritibilita Nah kita dapat merasakan dingin Kita dapat merasakan hangat Kita dapat merasakan panas Itu karena kita mempunyai rangsangan Jadi tubuh kita Misalnya kita bisa memegang rasa panas Memegang rasa dingin Nah itu berarti tubuh kita mempunyai rangsangan Tuhan juga peka terhadap rangsangan Daun putri malu jika disentuh daunnya akan menguncub Nah tadi kita ibu udah ngejelasin ya Tentang daun putri malu jika dia disentuh maka dia akan menguncub Nah selanjutnya ke yang B Kebutuhan makhluk hidup Yang pertama makhluk hidup memerlukan air Semua makhluk hidup membutuhkan air Air digunakan untuk menyusun zat makanan Tumbuhan memperoleh air dalam tanah yang diserap oleh akar Jadi setiap makhluk hidup Seperti hewan, manusia, tumbuhan Itu memerlukan air Untuk apa? Untuk menyusun zat makanan Jadi kalau kalian misalnya makan aja tapi gak minum Itu bisa gak? Pasti gak bisa Karena makanan juga membutuhkan air untuk Menyusun zat makanannya Mencapur makanannya supaya Gampang diolah ketika masuk ke lambung Yang kedua Makhluk hidup memerlukan makanan Semua makhluk hidup memerlukan makanan Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan Makanan hewan Ada yang berasal dari tumbuhan Dan ada yang berasal dari hewan lain Di sini kita bisa mengetahui Ada gambar macan dan gambar kambing Macan itu jenis hewan yang pemakan daging Sedangkan kambing itu pemakan tumbuhan Misalnya rumput Yang ketiga Makhluk hidup memerlukan udara Manusia, hewan, dan tumbuhan Memerlukan udara untuk bernafas Yang keempat Makhluk hidup memerlukan cahaya Semua makhluk hidup memerlukan makanan Manusia dan hewan memperoleh makanan dari tumbuhan Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri Pembuatan makanan pada tumbuhan memerlukan cahaya Terutama cahaya matahari Jadi, makhluk hidup Semua makhluk hidup Khususnya hewan, tumbuhan, dan manusia Itu pasti memerlukan cahaya Kita bahas tentang tumbuhan air dan karbon dioksida Diolah menjadi karbohidrat dan oksigen Karbohidrat dan oksigen digunakan Tumbuhan untuk tumbuh Bernafas Sebagian disimpan sebagai makanan cadangan Yang C Penggolongan makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa Yang pertama ada tumbuhan Pada umumnya tumbuhan terdiri atas bagian-bagian Yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, buah, dan biji Tumbuhan yang tidak berbunga tidak memiliki bunga, buah, dan biji Yang kedua ada hewan Hewan menjadi, dibagi menjadi dua Yaitu hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air Hewan yang hidup di darat itu ada banyak macamnya Ada yang hidup di permukaan tanah Ada yang di dalam tanah Dan ada yang di atas pepohonan Contohnya apa yang ada di permukaan tanah Itu ada kambing Dan di dalam tanah itu ada cacing Dan yang hidup di pepohonan itu ada burung Yang kedua hewan yang ada di air Hewan yang hidup di air Misalnya ikan, udang, paus, kerang, cumi, dan lain-lain Ikan dapat hidup di air tawar, air laut, dan air payau Atau payau itu campuran air laut, dan air tawar Yang ketiga itu hewan yang hidup di darat dan di air Hewan yang hidup di dua tempat disebut hewan amfibi Contohnya apa? Katak dan salamander Itu dia hewan yang hidup di dua tempat Pelajaran bahasa Indonesia hari ini Kita akhiri ya pembelajaran hari ini Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soal Terima kasih telah menonton!